Dugaan kecurangan pemilu 2024 masih ditemukan di sejumlah wilayah, salah satunya terkait penggelembungan suara. Masa yang tak terima kecurangan turun ke jalan dan mendesak mengusut tuntas kecurangan tersebut. Adu mulut sempat mewarnai proses rekapitulasi suara di kejambatan Kertosono, Nganjuk, Jawa Timur. Adu mulut terjadi lantaran ada dugaan kecurangan pemilu. Modusnya adalah penggelembungan suara caleg tertentu dengan mengalihkan dari suara parpol lain. Akibatnya Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Kertosono, Nganjuk, Jawa Timur dan anggota Panwascam setempat diamankan di kantor Mawaslu. Organisasi Jaga Pemilu menemukan setidaknya delapan bentuk pelanggaran dalam pemilu. Tiga jenis diantaranya masuk kategori pelanggaran besar, yakni penggelembungan suara salah satu paslon, larangan untuk tidak boleh mencoblos, dan salah input data di aplikasi sireka milik KPU. Jaga Pemilu juga menyoroti sejumlah masalah yang muncul sejak sebelum pemilu berlangsung. Kita melihat bahwa kecurangan itu tidak hanya terjadi pada hari H. Dalam pemilu 2024 justru kecurangan itu berlangsung secara, karena sekarang bahasanya TSM kan, terstruktur, sistematif, masif sebelum hari H. Kita tidak perlu menarik jauh sampai ke MK, itu nanti pembahasan di bidang lain, membicara lain mungkin akan menyinggung itu, dan kita sudah banyak membahas itu. Tapi dari riset kami seminggu sebelum pemilu saja, kita sudah melihat bagaimana otoritas lingkungan terlibat, bagaimana lurah, kepala desa, RT, RW, itu juga aparat kepolisian, itu terlibat untuk memenangkan paslon tertentu. Komnas HAM menyatakan ada belasan aparatur negara di berbagai daerah yang tidak netral dalam pemilu 2024. Pertama ada 12 kepala desa di Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, yang menyatakan dukungan ke salah satu peserta pemilu. Kedua, dugaan arahan wali kota Samarinda kepada sejarannya untuk memilih peserta pemilu tertentu. Sejumlah kelompok masyarakat juga turun ke jalan dan berujuk rasa di depan gedung KPU. Mereka menolak kecurangan pemilu hingga mempertanyakan penghitungan surat di aplikasi Sirekap KPU yang dinilai mengandung kejanggalan. Mereka pun menuntut agar mengusut tuntas kecurangan pemilu di 2024. Pemirsa Menteri Agama Yakut Khulil Qumas akan menjadikan kantor urusan agama menjadi tempat pernikahan semua agama. Yakut berharap ke depannya pencatatan pernikahan bisa terintegrasi dengan baik. Menteri Agama Yakut Khulil Qumas akan menjadikan kantor urusan agama atau KUA bisa digunakan untuk tempat pernikahan sebuah agama. Hal ini untuk memberikan kemudahan kepada semua warga negara Indonesia. Selain itu, Yakut berharap nantinya pencatatan pernikahan bisa terintegrasi dengan baik. Kita ingin menjadikan KUA itu sebagai tempat untuk bisa digunakan oleh saudara-saudara kita semua agama untuk melakukan proses pernikahan. Karena KUA ini adalah etalase Kementerian Agama. Kementerian Agama itu kan kementerian untuk semua agama. KUA juga memberikan pelayanan keagamaan kepada umat agama non-Islam. Selain menjadi tempat pernikahan semua agama, Yakut berharap aula-aula di KUA dapat digunakan untuk menjadi tempat-tempat ibadah sementara bagi non-muslim yang masih kesulitan mendirikan rumah ibadah sendiri karena faktor ekonomi sosial dan lain-lain. Dari Jakarta, tim Liputan Ainews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Akibat dugaan pelecehan seksual oleh Rektor Universitas Pancasila, kedua korban mengalami trauma berat. Salah satu korban bahkan mengundurkan diri dari kampus karena trauma mendalam. Kasus dugaan pelecehan seksual oleh Rektor Universitas Pancasila berinisial ET dibenarkan kuasa hukum para korban. Menurut kuasa hukum korban, ada dua staf humas dan ventura yang menjadi korban yang terjadi dari bulan Januari dan Februari. Kedua korban diketahui berinisial RZ dan DF. RZ diketahui telah dimutasi ke program S2, sementara DF memilih mengundurkan diri karena trauma mendalam. Secara psikis, traumatik mereka itu yang membuat mereka maju-mundur atau ragu-ragu untuk membuat laporan. Ini membuat surat dulu kepada pihak yayasan, tetapi dari pihak yayasan itu tidak ada respons sama sekali, sehingga pihak keluarga korban meminta korban untuk melaporkan kejadian ini ke Polda Metro Jaya. Selain itu, sejumlah mahasiswa Universitas Pancasila hari ini menggelar aksi setelah Rektor ini dilaporkan ke Polda Metro Jaya, terkait dugaan pelecehan pegawainya. Dengan pemasangan sepanduk, mahasiswa tersebut menggelar aksi di halaman kampusnya sebagai bentuk penolakan pelecehan yang terjadi di dunia pendidikan. Dalam aksinya, mahasiswa menuntut agar Rektor mundur dari jabatannya hingga proses hukum selesai. Dari Jakarta, Den Helmi Sanjangbati, AINews melaporkan. Pemirsa Kementerian PPN Bapenas mulai menyusun program makan siang dan susu gratis bagi anak sekolah. Program ini diusung pasangan Capres-Cawapres nomor 2, Prabowo Gibran. Kementerian PPN Bapenas mulai menyusun program makan siang dan susu gratis bagi anak sekolah. Program ini diusung pasangan Capres-Cawapres nomor 2, Prabowo Gibran. Menteri PPN Kepala Bapenas Suhar Sobono Arfa menyebut rencana kerja pemerintah yang sesungguhnya baru akan muncul setelah pengumuman resmi dari KPU. Ya, ya. Memang harus memasukkan program-program ikonik dari Presiden terpilih. Tentu saja itu diperhitungkan. Dan Bapenas sedang menyusun itu. karenanya RKP yang sesungguhnya mungkin akan muncul setelah pengumuman secara resmi dari KPU. Sejauh ini pasangan Prabowo Gibran memang unggul dihitung cepat atau quick count pemilu 2024. Dimasukkannya program Presiden terpilih dalam APBN 2025 dinilai untuk menjadi jembatan dan menjaga kesinambungan pembangunan dengan yang sudah dilakukan Presiden Jokowi Dodo. Dari Jakarta, Abdul Aziz, AINews melaporkan. Sidang praperadilan wartawan senior Aiman Wicoksono kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda kesimpulan. Termohon, Polda Metro Jaya memilih tidak membacakan isi kesimpulan dan langsung meninggalkan ruang sidang. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang praperadilan. Dengan pemohon, wartawan senior Aiman Wicoksono dan termohon, Polda Metro Jaya. Agenda siang hari ini adalah pembacaan kesimpulan dari masing-masing pihak. Termohon, Polda Metro Jaya memilih tidak membacakan isi kesimpulan dan langsung meninggalkan ruang sidang. Sementara kuasa hukum Aiman membacakan 5 poin utama untuk pembuktian. Mereka menilai penyintaan ponsel Aiman saat diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan polisi tidak netral di pemilu, cacat hukum alias tidak sah. Adapun sidang putusan praperadilan ini akan digelar pada selasa besok. Dan kami juga diperkenankan oleh Hakim Tunggal untuk membacakan kesimpulan. Tentu poin pada inti kesimpulan kami adalah sesuai dengan fakta persidangan bahwa proses penyitaan terhadap empat barang bukti dari Saudara Aiman Wicaksono telah terbukti menurut kami sesuai dengan fakta persidangan ini itu dilakukan secara melawan hukum. Hal ini ditandai dengan adanya dua penetapan izin dari pengadilan. Karena perlu dicatat bahwa dalam berita acara penyitaan terhadap empat barang bukti tersebut dicantumkan dasar atau hak yang dimiliki oleh penyidik itu atas surat izin penyitaan nomor tiga itu. Yang pertama. Artinya bahwa empatnya barang bukti yang disita itu sesuai dengan berita acara itu didasarkan pada surat izin penetapan yang pertama. Sehingga menurut kami apabila surat izin penetapan itu dilakukan secara benar sudah sesuai mekanisme dalam KUHAP. 15.00 waktu Indonesia Barat Sekali lagi tadi seperti yang disampaikan juga oleh Bung Vincent ini bukan terkait saya, bukan terkait Aiman tapi ini terkait dengan bagaimana kita menjaga demokrasi ini. Bagaimana kemudian narasumber ini menjadi penting. Jangan lihat siapa yang menyampaikan tapi lihat apa yang disampaikan itu harus menjadi prinsip kita semua. Kuasa hukum Aiman menambahkan saat melontarkan informasi soal dugaan polisi tidak netral Aiman masih berstatus wartawan. Sehingga Aiman dilindungi undang-undang pers mereka menyayangkan polisi tetap mengejar identitas narasumber yang memberi Aiman informasi sampai menyita ponsel dan akun media sosial milik Aiman. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton